Intro Pemirsa tinggal orang tamu kita sudah Sudah Edir yaitu Bapak Kapolda NTB Bapak Dr. Andres Firri MSC Bapak Danrem NTB Bapak Kolonel Haji Farid Memakruf dan dari KPU Bapak Yan Marli Nah mungkin kita Kita bisa mulai Pak ya Jadi kita santai aja Ini apa Tema kita malam hari ini adalah Menuju pemilu kalda yang Damai dan jurdil Kenapa ini penting karena Sesuai Harapan kita semua Bapak pemilu ini harus berjalan dengan Damai, aman dan tentunya Jurdil Mungkin pertanyaan Pertama saya akan Pontalkan kepada Bapak Kapolda Oh saya dulu Ya Padahal yang punya hajat ini adalah KPU Tidak apa-apa It's better you are the first Oke thank you Saya defensa Kalau Bapak Kalau sepakat Ini Pak Ini banyak Beberapa waktu yang lalu kan Sempat ada Semacam MOU Untuk pengamanan bersama TNI Untuk Pemilu kalda ini Oke Nah terus Saya mau Kita mau Pengen tanya Bagaimana tentang Koordinasi pengamanannya Antara TNI dan PORLI nanti di Di lapangan Untuk proses Terima kasih Rekan-rekan semua yang saya hormati Jadi kalau kita bicara tentang Pilkada Ini adalah salah satu sarana Bukan tujuan Tujuannya adalah Sebagaimana yang dicantumkan Di dalam alinia keempat Pembukaan Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Itu tujuan Salah satunya adalah Melindungi sekena bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah dari Indonesia Mencerdaskan kehidupan bangsa Memajukan Sejahteraan umum Dan ikut aktif Membihara perdamaian dunia Itu tujuan Nah untuk Memwujudkan tujuan itu Tentu Karena kita sudah Sepakat Dengan sistem demokrasi Maka Kedaulatan itu Mutlak di tangan rakyat Maka rakyat lah Yang akan memilih Siapa yang akan diberikan mandat Untuk memimpin Apakah itu Negara Apakah itu provinsi Maupun kebubatan kota Nah terkait dengan Pilkada Tentu Kalau kita bicara Tentang pemilihan Kepala Daerah Itu tidak ada Warga negara Indonesia Itu yang lepas dari antil Termasuk di dalamnya Teknik dan Polri Apalagi kalau kita bicara Konsep tentang Bagaimana pilkada itu Supaya sukses Minimal ada 8 komponen Yang sangat berpengaruh Pertama adalah KPU sendiri Jadi yang punya gawiannya Mas-mas Bukan kita ini KPU Setelah itu ada Bawaslu Ada pemerintah daerah Ada partai politik Ada peserta pemilu Baru ada Tokoh masyarakat Tokoh agama Barulah ada TNI dan Polri Yang bertanggung jawab Tentang bagaimana Mewujudkan pilihan ini Supaya aman Lancar Damai Damai itu Mutlak Tidak ada yang tidak butuh damai Karena sesuai dengan Teori Need Yang dikenal dengan Basic need Oleh Abraham Maslow Itu Kebutuhan Keamanan Kenyamanan Yang disebut dengan Safety Security Security Peace Itu utama Enggak Enggak ada orang yang butuh Jadi kita wajib Saya dan Pak Danrem Menghadirkan suasana seperti itu Apalagi dalam pilkada ini Saya kira itu Terus ini Pak Tentang ini kan Kita sepakat bahwa Tidak ada Pre-campaign Khususnya di 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 Medsos Nah itu nanti Pola kerjanya Seperti apa Pak Kalau boleh Bisa dijelaskan Iya Seperti tadi yang saya sampaikan Kepada kawan-kawan semua Para Ya Seluruh warga negara Indonesia Terutama di NTB Kalau kita bicara tentang Black campaign Negative campaign Itu paling banyak Dimenggunakan Media sosial Nah disini juga Peran serta Yang sangat Menentukan Kawan-kawan Kalangan media Jadi kalau ada Black campaign Harus ditanya Benar atau tidak Datanya ada atau tidak Tapi kalau Negative campaign Bisa itu betul Misalnya ini Saya menuduh Calon A ini Pernah dihukum Lima tahun gitu kan Tentu harus ada Buktinya Itu negative campaign Tapi kalau Black campaign Itu belum tentu betul Dan itu tidak boleh disebarkan Ya ya Kalaupun itu dilakukan Kita ada Satgas yang kita kenal Dengan cyber troop kita Yang memonitor Terkait dengan Perkembangan Dan pemberitaan Di media sosial Dan ini kita bekerja terus Bentuk ininya Apakah nanti Pola Hukuman Atau Punishmentnya itu Gimana Pak Apakah ada Punishment Ada semacam Edukasi Atau apa gitu Pak Begini Mas Kalau kita bicara tentang Kejahatan-kejahatan Dunia Maya Itu sampai hari ini Sesuai dengan undang-undang Tentang informasi Tentang teknologi elektronik itu Kita ada Dilih aduan Seketika Yang dirugikan itu Tidak mengadukan Maka Poli tentu Tidak bisa melakukan Penyelidikan Dan penyelidikan Lebih lanjut Tetapi kita Bukan pasrah Kalau itu ada Hal-hal yang Akan Mengganggu Membuat gaduh Itu kita bisa Breakdown Bisa breakout Bisa kita Cut out dia Bisa dulu Alamat akun itu Kita hubungi Kita lakukan Edukasi Kita kasih tau Ini Mengganggu Dan anda bisa Kena pidana Kalau nanti Orang yang Di Merasa Dirugikan Kehormatan Diserang Itu bisa lapor Penyelidik Pasti akan Bekerja Mungkin kita Bisa Kita kembali Dulu ke Pak Danrem Pak Danrem Ini kan Baru pertama kali TNI Secara Terlibat langsung Dalam Pemilu Kada Meskipun TNI Diminta atau tidak Akan tetap Akan melakukan Nah yang kita Mau tanya itu Nanti sistem ini Seperti apa Pola pengamanannya Apa Terbuka Atau tertutup Terima kasih Selamat malam Para penutup Sekali Karena sumber Pak Gapolda Ini dari KPU Saya luruskan dulu Mas Ini bukan pertama kali Karena Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7 Ayat 2 Putir A Dijelaskan Bahwa TNI itu Dapat melaksanakan Perbantuan Pengamanan kepada Polri Jadi sejak Pengamanan Pilkada Langsung itu Dari jaman Tahun 2005 Itu TNI Sudah terlibat Jadi Kalau dibilang Ini baru pertama Bukan Ini sudah Kesekian kali Dan merupakan Sebuah kehormatan Bagi TNI Untuk bisa bersama-sama Dengan Polri Mengamankan Sebuah Pesta Demokrasi Sebenarnya Saya ingin Di NTB ini Saya ingin berbicara Bahwa Kalau disebut Pilkada itu Sebagai Sebuah Pesta Demokrasi Menjadi sebuah Paradox Kalau sebuah Pesta Masih perlu Pengamanan Jadi Bagi saya Seharusnya Dengan Pak Kapolda Pilkada itu Anggap Sebuah Pesta Jadi Jangan dianggap Beban Harus Diamankan Tetapi Tetapi Kita Tidak Bisa Belum Bisa Mengukur Isi hati Dari Paslon Dan Masyarakat Karena itu Dibutuhkan Kita-kita ini Untuk Mengamankan Pilkada tersebut Bagaimana polanya Kalau pertanyaan tadi Kami Mas Polanya itu Sebelum Selama Dan sesudah Pilkada Kita amankan Dengan Pilihan Tindakan Ada Preventif Ada Refresif Tentu saja Karena kita Merupakan Perbantuan Kepada TNI Dan baru-baru ini Panglima TNI Dengan Kapolri Sudah menandatangani MOU Tentang Perbantuan Maka Saya akan Bekalkan Pasukan saya Kepada Bapak Kapolda Dan kendali Ada di tangan Bapak Kapolda Nah itu Namun kami Dengan Kapolda Sudah sepakat Kalau kita Lebih menekankan Kepada Preventif Pencegahan Kita tidak ingin Menindak Masyarakat Setelah Perbuat Anarkis Kita ingin Semuanya Ikut Pesta itu Dengan Damai Dan penuh Persuasi Sehingga Menciptalah Pemilu Yang demokratis Dan Jujur Setahat Terus ini Pak Kan Selama ini kan Apa Di Pilkada itu Pasti Pasti Terjadilah Apa namanya Gesekan-gesekan itu ya Karena ini kan Melibat Melibatkan Banyak orang Tim Menurut dari Pak Danren Kira-kira Di momen mana Itu apa Di tahapan-tahapan mana Itu ada Tidik-tidik Rawannya Pak Kami sudah Kami sudah prediksikan Mas Di mana Kira-kira Momen-momen Agar terjadi Gesekan itu Yang paling kita Prediksikan adalah Seperti tadi Disampaikan Pak Kapol Ada black campaign Ada Negative campaign Itu sudah terjadi Sekarang Namun Kesigapan Bapak Kapol Dan Cyber troops Sudah bisa Mengeliminir Dan mengurangi Kami Para pabingsa itu Begitu mendapatkan berita Kita lapor ke saya Saya lapor ke Pak Kapolda Pasukanya Pak Kapolda Sudah buat Tidak puas dengan Hasil Dan kemudian Merusak Nah itu Yang juga Kepredisikan Akan terjadi Sesuatu yang harus Kita amatkan Tentu saja Kita ingin Pihar KPU Bersikap netral Dan Tidak plikasi Sehingga Tidak ada alasan Bagi masyarakat Untuk tidak puas Dengan hasil Mungkin itu Apa Dari Pak Danrem ya Nah sekarang Kita ke KPU dulu Siap Sebelum kita Break Pak Yan Marli Kan ini KPU sudah menetapkan Paslon Terus ada Kemarin ada Tahapan Nah setelah itu What snack Apa yang dilakukan oleh KPU dengan Tahapan yang sudah Dilakukan Baik Terima kasih Para Pemirsa GTP Yang terhormat Para narasumber Pak Kapolda Pak Danrem Atas Apa namanya Partisipasinya Sebagai stakeholder Salah satu Stakeholder Pemilihan Untuk 2018 Yang akan datang Mengaitkan Apa yang menjadi Bahan pertanyaan Pasca penetapan Pasangan salon Pada tanggal 12 Februari Yang baru lalu Dan telah dilakukan Pengundian nomor urut Pada tanggal 13 Februari yang baru lalu Jadi tiga hari Pasca penetapan itu Hal yang Benar-benar Menjadi Core ya Atau Point Bagi pasangan salon Sudah ditetapkan adalah Melakukan Sosialisasi Masing-masing pasangan Calon Dalam bentuk Kampanye Dan kampanye Yang bisa dilakukan Itu Terdiri dari Apa namanya Beberapa metode Secara garis besar Metode yang bisa dilakukan Kampanye itu Ada tiga Secara garis besar Yang pertama itu Kampanye Dalam bentuk Pertemuan terbatas Dimana Pertemuan terbatas ini Sudah ada ketentuan Ada pakem Dalam undang-undang Bahwa Pertemuan terbatas itu Paling banyaknya bisa menghadirkan 2 ribu orang Untuk satu kali Pertemuan terbatas Tidak boleh lebih dari itu Korang Silahkan Kemudian ada pertemuan Tatap muka Atau dialogis Ini Tidak diatur Berapa banyaknya Yang diatur adalah Harus memperhatikan Kapasitas Ruang tempat Dilaksanakannya itu Kemudian yang ketiga adalah Kampanye Dalam bentuk lain Nah kampanye Dalam bentuk lain inilah Masuklah kegiatan Rapat umum Nah sekarang ini Kegiatan rapat umum itu Pada prinsipnya Sedikit berbeda Dengan regulasi-regulasi Yang pernah diterapkan Yang selama ini Publik memang Sudah teredukasi Bahwa kegiatan kampanye itu Dari pertemuan terbatas Tatap muka Dan rapat umum itu Diatur jadwalnya Oleh KPU Itu merujuk kepada Ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pada yang sudah Apa namanya Sudah berubah Dan sekarang Kalau merujuk ke Undang-undang nomor 10 Nomor 1 2015 Nomor 8 2015 Dan nomor 10 2016 Sekarang itu Yang diatur Jadwal Dan lokasi Kampanye Itu hanya Rapat umum Yang tadi Pak Danrem itu hanya Dua kali untuk Setiap pasangan calon Sedangkan untuk Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas Itu tidak diatur Oleh KPU Tidak diberikan Kewenangan KPU Untuk mengatur Lokasi Tanggal Tidak Yang diatur itu adalah Apa namanya Ada kesepakatan Frekuensinya Berapa kali Yang disepakati oleh Setiap pasangan calon Mau melakukan Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas Itu berdasarkan Pertemuan Atau kesepakatan Antara pasangan calon Itulah yang kami lakukan Pada tanggal 13 Suri Di KPU Mengundang semua pasangan calon Untuk menyepakati Berapa kesepakatan Yang disetujui Oleh semua pasangan calon Untuk melakukan Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas Dan sudah disepakati Itu untuk tingkat provinsi Sama-sama 10 kali Untuk setiap pasangan calon Artinya Berarti setiap Pasangan calon Untuk satu kabupaten kota Itu dua kali Untuk setiap pasangan calon Pertemuan terbatas Tingkat provinsi Ada tingkat kabupatennya Yang tingkat kabupaten Masing-masing pasangan calon Itu 150 kali Jadi ini semua Dan ada yang tingkat kecamatan Ada yang tingkat kecamatan Kenapa ini perlu diatur Kenapa ini perlu diatur Saya potong Pak Yadda Apa Ini saya tertarik Tentang masalah APK dulu Itu kan APK kan Diatur oleh KPU kan Artinya Negara lah yang biaya itu Nah Kita mau tanya Apa yang boleh Dan apa yang tidak boleh Diatur oleh paslon Dengan aturan ini Soal APK Baik APK ya Alat peraga kampanye Jadi Untuk Mensosialisasikan Visi misi Dan program Dari pasangan calon Pasca ditetapkan Itu Menggunakan Tiga macam media Yang pertama Ada namanya BK Bahan kampanye Yang bahan kampanye ini Terdiri dari Dalam bentuk ya Flyer Atau selebaran Ada Apa namanya Pamplet Ada Poster Dan ada Brosur Jadi ada Empat macam Itu Ini akan Difasilitasi oleh KPU Untuk dicetak oleh KPU Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Yang mana saja Dari item ini Kami sudah putuskan Ada dua Yaitu Brosur dan Poster lah Yang kami akan cetak Sejumlah 30% Dari jumlah KK yang ada Di NTB Untuk setiap Pasangan calon Sedangkan poster Sejumlah 20% Untuk Dari jumlah KK Untuk setiap Pasangan calon Sedangkan APK Itu sudah ada Pakamnya Alat peragak Kampanye ini Untuk setiap Kabupaten Kota Itu Untuk setiap Pasangan calon Balihu Atau Bisa berupa Videotron Atau Billboard Itu hanya Boleh maksimal Lima Untuk setiap Pasangan calon Kemudian ada Umbul-umbul Yang nanti Basis pemasangannya Yaitu tingkat kecamatan Maksimal hanya 20 Umbul-umbul Untuk setiap Pasangan calon Dan yang ketiga Adalah Sepanduk Terus ini Pak Pak Yan Kalau kayak Mobil-mobil branding itu Boleh tidak itu ya Oke Berangkat dari Pemahaman tadi Bahwa Alat atau Alat Peragak kampanye Yang dibolehkan Hanya yang Diatur Dengan pakem tadi Berarti tidak boleh Tidak boleh Dengan tegas kami katakan Bahwa Tidak boleh dilakukan Mobile branding ya Tidak boleh Oke kita Cek dulu Pak ya Oke Mungkin kita Cerdah dulu Pemirsa Mungkin itu Apa Percapaan kita pada Sesi pertama Mungkin setelah itu Kita lanjut kembali Lanjut lagi Acara kita Obrolan di News Cafe Bersama Tiga orang Naras Narasumber kita Mas Mohon dilanjut Soal mobil Mobil branding Bagaimana pola Penindakannya nanti Di lapangan Apakah itu Nanti Lewat Polri Atau apa Apabila terjadi Pelanggaran Pertama ya Terkait dengan Konten alat peraga Atau Bahan kampanye Yang dibuat Saya perlu Kelirkan Bahwa Konten dari Bahan kampanye Atau Alat peraga Kampanye Itu Dibuat Desainnya Dan materinya Oleh masing-masing Pasangan calon Yang diserahkan KPU Kita koreksi Kontennya Kalau oke Nanti semua pasangan calon Akan memparaf Masing-masing temannya Juga akan saling Paraf Tidak boleh ada Terjadi komplain Di belakang hari Itu dicetak Oleh KPU Setelah dicetak Itu diserahkan Kepada Untuk diserahkan Untuk disebarkan Bahan kampanye APK Untuk dipasang Di tempat Yang sudah ditentukan Disediakan Oleh KPU Bagaimana Kalau ada Mobile berapa Namanya Berbentuk ya Dalam Misalkan Bukan bahan kampanye Karena yang sah Bahan kampanye Yang dicetak KPU Bagaimana Kalau ada Alat sosialisasi Yang diproduksi Sendiri Boleh tidak Udah jelas Dengan tegas Tidak boleh Mulai 15 Februari Sampai 23 Juni Yang boleh beredar Hanya BK Dan APK Sesuai dengan Desain yang sudah Dibuat oleh pasangan Calon Dan diserahkan KPU Untuk dicetak Itu yang boleh Kalau misalnya BK atau APK Yang sudah Yang dipasang oleh Pasangan calon Misalnya Dia pasang Di mobil Boleh tidak Tidak boleh Karena untuk memasang APK Udah ada ketentuannya Sudah ada lokasi Dimana APK itu Boleh dipasang Bagaimana Kalau dipasang Di luar sana Nanti ada Bawaslu Yang akan melakukan Pengawasan Karena Bawaslu Juga mendapatkan Tembusan Dimana Tempat lokasi Lokit pemasangan Jenis-jenis APK itu Apabila terjadi Pelanggaran Maka nanti itu Akan ditindak oleh Bawaslu Kembali ke Pak Kapolda Pak ini Pak Kembali lagi Soal Pengamanan Kan Saat ini kan Menjelang Setelah tanggal 15 Setelah tanggal 15 Pasti akan Terjadi Nah yang saya Mau Kami mau tanya Tentang Bagaimana Netralitas Di tubuh Port Sebelum Saya jawab Tentang Netralitas Saya ingin Menanggapi dulu Tadi yang disampaikan Dari Mas Tentang Kok kelihatannya Ada kesan Dari TNI Baru kali Jadi gini Saya harus Meluruskan Sebenarnya Pilkada Pemilu itu Bukan aneh Bagi kita Ini adalah Sarana Demokrasi Dan merangkamp Memimpin Mencari Pemimpin Kita sudah Pernah melaksanakan Pemilu itu 11 kali loh Mas Pilkada Serentak itu Yang ketiga Kali sekarang Pertama itu 2015 Itu 201 Daerah Setelah 2016 101 daerah Sekarang 2017 Ini 171 daerah Nah intime Kebagian 4 Sekarang Gubernur Dua kebupaten Dan satu wali kota Itu dulu yang pertama Sepanjang perjalanan Dari mulai Pemilu pertama Sampai sekarang TNI dan Polri Itu tidak Terlibat Dalam politik praktis Apalagi Setelah Ada TAP MPR Di TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 Disitu Sangat tegas Bahasanya Dalam pasal 5 Yang mengatur TNI Jadi TNI itu Bersifat Netral Dan tidak Terlibat Dalam politik praktis TNI itu Tidak dipilih Dan tidak memilih Kapan bisa Menduduki jabatan Di luar TNI Itu Setelah Pensiun Atau mundurkan diri Kalimat yang sama Kita temukan Dalam pasal 10 TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 itu Anggota Kepulisan Negara Indonesia Bersikap Netral Dan tidak Terlibat Politi praktis Anggota Kepulisan Negara Indonesia Tidak Memilih Dan tidak Dipilih Anggota Kepulisan Negara Indonesia Dapat Menduduki Jabatan Di luar Dinas Kepulisan Setelah Pensiun Dan Mundurkan diri Kalimat ini Juga digabarkan Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Di dalam Pasal 28 Kalimannya Sama persis Seperti itu Jadi sangat jelas Bahwa Netralitas TNI-Polri Itu tidak perlu Diragukan Karena TNI Dan Polri Itu hadir Bukan Mengusung Bukan Mendukung Salah satu Calon Tapi dia Berada Di selumuh Seluruh Lini Dia berada Di seluruh Bagian Segenap Bangsa Indonesia Karena tujuannya Memujudkan Tujuan Negara Bukan Tujuan Partai Bukan Tujuan Pasangan Calon Jadi Kita Pasti Netral Itu yang Pertama Yang kedua Kalau terkait Netralitas DNTB Saya sudah Buat Surat Edaran Kapolda Kepada Seluruh Anggota Polri Ada Beberapa Pelalangan Itu ada 13 Larangan Pertama Misalnya Dilarang Mendeklarasikan Diri Sebagai pendukung Calon Atau pasangan Calon Dilarang Terlibat Dalam Narasumber Yang dilaksanakan Oleh pasangan Calon Dilarang Memberikan Fasilitas Dilarang Menyebarkan Pisi Misi Calon Tidak boleh kita Ada 13 Mas Dilarang Memberikan Fasilitas Baik itu Secara Kedinasan Maupun Pribadi Kepada Pasangan Calon Itulah Wujud Dilarang Dilarang Kalau itu Terjadi Masih Dilanggar Kita Punya Perkat Ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Disitu Ada Empat Kode Etik Kode Etik Kode Etik Profesi Kode Etik Masyarakatan Nah disitu Sebut Salah Satunya Ini adalah kita Yang tidak boleh Terlibat Kalau terlibat Bisa dibuktikan Karena kita Tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Dinas Anggota Polri Bisa dipecat Mas PT DH itu Oke kalau Pak Dan Rem Sama pertanyaan saya Bagaimana Netralitas Di tubuh TNI Saya pikir tadi Sudah Panjang Lebar Diurai oleh Pak Kapolda Sama aja Mas isinya Cuman Kalau kami Ada satu lagi Mabes TNI itu Menurunkan Sebuah tim Yang tugasnya Memantau Kami-kami yang bertugas Di daerah ini Wah ada tim yang Ya Dan itu Kalau ada masyarakat Laporan Bahwa si A Si B Membantu ini itu Melibatkan Ini itu Mendeklariskan Ini itu Dan bisa dibuktikan Dia kena pasal hukum Sama ada hukum Pidana militernya Jadi Dalam hal ini Saya selaku dan rem Di NTB ini Sudah mengambil Dua langkah Pertama langkah ke dalam Yang kedua langkah keluar Kedalam Saya sudah Membriefing seluruh Anggota Korem Di seluruh NTB ini Tentang netralitas Netral itu Tidak melibatkan diri Tidak boleh Dilibatkan Dan tidak boleh Memihak Kepada pemenangan Salah satu calon Atau Condong Menjadi tim sukses Kepada Satu calon Tidak boleh Nah Sosialisasi terus Berlanjut Kemudian Kepada keluarganya Kita berikan kebebasan Karena itu memang Haknya mereka Hak keluarga Kita tidak mengatur itu Keluarga silahkan keluarga Tapi tentaranya Tidak boleh Melibatkan diri Dan kalau ada laporan Kita siap Menindak mereka Kemudian langkah kedua Adalah Langkah ke dalam Kami minta Seluruh masyarakat Tentara itu Menjadi Corong Untuk selalu Menciptakan Pilkada yang damai Dan itu hanya Bisa terjadi Kalau kami ini netral Kalau kami tidak netral Seruan kami itu Tidak akan Bermanfaat Karena Kami sendiri Sudah tidak netral Itu Langkah-langkah Yang kami Laksanakan Untuk menjaga Netralitas tersebut Ya Kalau Pak Yanmari Pak Beberapa Waktu lalu Sempat kita Lihat kesannya Kok hubungan KPU sama Bawaslu Ada Ini ya Kurang Kurang harmonis ya Sampai Bawaslu negur KPU Yang di Lombor Timur Itu Selama itu Gimana sih Model komunikannya Jadi perlu saya Klarifikasi Soal terminologi Bawaslu Dan KPU Kalau kita Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 2011 Dimana itu adalah Ruk munculnya Permanenisasi Yang dulu namanya Panwaslu Di tingkat provinsi Sejak Undang-Undang Nomor 15 2011 Itu Tingkat provinsi Sudah berubah Jadi Bawaslu Kemudian Nomor Undang-Undang 7 Dipatengkan lagi Untuk tingkat Kabupaten Kota Memang akan Menuju Permanenisasi Dan akan menjadi Bawaslu Provinsi Sekarang ini Belum Masih dalam Proses Insya Allah Dalam tahun-tahun Kedepan Paling telat Itu akan ada Rekrutmen Untuk menjadi Bawaslu Kabupaten Kota Nah Terkait dengan Ini Apa namanya Harmonisasi Di tingkat bawah Ya sejujurnya Ya kami Melihat itu Tidak lebih Daripada Ya hubungan Antara suami dan istri Antara piring Dengan sendok Keliatannya Kalau piring dengan sendok Tidak bunyi Nyata sekali Bahwa Keluarga itu Tidak dapat makan Justru dengan bunyinya PAS Sendok Dengan piring Menunjukkan Harmonisasi Dapatlah dia Wah ini ternyata Makan ini keluarga Sebenarnya itu Justru itu salah satu Saluran Bagi masyarakat Untuk bisa Mengadukan Apa yang menjadi Keluarga Apa yang menjadi Dugaannya Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Adanya mungkin Seperti tadi Ditanyakan Ketidak netralan Penyelenggara Pemilu Tidak profesionalnya Penyelenggara Pemilu Itulah semangat Ruh utama Dibentuknya Badan pengawas Pemilu Itu sendiri Mungkin Kita Jeda dulu Karena ada Jeda iklan Kalau misalnya Kita Break dulu Beberapa saat Setelah itu Kita lanjut lagi Pemilu 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 Pemisah kita mulai lagi pada session ketiga ini, kita mulai dari apa, kita tawarkan ke peserta untuk kalau ada interaktif, silakan. Ada yang bertanya? Ayo. Mungkin Bapak, silakan Pak. Pada peluatan KPU, seandainya kami sebagai warga masyarakat di Bokok ini menemukan sesuatu pelanggaran. Ketika misalnya kita menemukan mobil-mobil, langkah-langkah apa kami harus lakukan? Kemana kami harus melaporkan? Baik. Apa namanya, memasang alat peraga kampanye di luar ke lokasi atau zona yang sudah ditetapkan oleh KPU, itu ada sebuah pelanggaran. Pelanggaran apakah? Itu pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif itu bisa dilaporkan kepada KPU, kalau pelanggaran administratif pada prinsipnya sebenarnya bisa langsung kepada KPU untuk dilaporkan. Tetapi bisa juga dilaporkan kepada Bawaslu. Kalau Bawaslu sudah sebagai saluran untuk melaporkannya, nanti pada ujungnya Bawaslu akan mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada KPU bahwa ini pelanggaran administratif. Ujungnya KPU juga yang akan diminta untuk menertitkannya. Sehingga kalau pelanggaran administratif bisa juga langsung kepada KPU untuk melaporkannya. Itu untuk memperpendek jalur penanganannya. Ada nomor-nomor talian khusus, bisa kita sembuhi program KPU untuk melakukan hal ini? Ya, kalau mau secara online. Saya menemukan mobil brand yang ada jalan, apa harus saya lakukan? Bisa melaporkan secara online, atau bisa datang juga kepada kantor KPU, biar kantor KPU setempat, misalnya kabupaten kota. Atau mungkin kalau kantor KPU kabupaten kota jauh, bisa juga langsung lapor kepada PPK setempat. Atau mungkin kepada PPS kami, itu nanti akan bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Pemasangan alat peraga, misalnya yang sudah ada seperti BK dan BK itu sudah taruhan tempatnya, sudah dikuasai. Sesungguhnya zonanya oleh semua aparat kami sampai dengan tingkat bawah. Nah, mobile branding ini pun di lokasi tempatnya Bredal, mobile branding ini, ada juga jajaran kami sampai dengan tingkat PPS. Bisa hubungi yang terdekat. Jelas, itu pasti akan ditangani. Saya jamin itu untuk ditangani. Ada yang lain? Silahkan. Oke, kalau saya mau lanjut dulu soal mobile branding. Pak Kapolda, kalau diberi kemenangan enggak Kapolda apa, TNI apa, untuk mengambil tindakan dengan adanya mobil branding itu? Kita harus lihat pelanggarannya apa. Kalau itu dalam bentuk pelanggaran pemilu, ada wasitnya. Bukan, wasitnya bukan polisi. Wasitnya adalah Pak Aslo. Kalau itu pelupakan pelanggaran lalu lintas, misalnya ini, alat peraga kampanye itu dipasang di kacah depan. Itu membahayakan. Pasti dicopot, Mas. Karena membahayakan. Ya, Betul? Nah, jadi, yang mana? Pelanggaran pemilu atau pelanggaran lintas? Kalau pelanggaran kentuan undang-undang umum, tentu polisi bisa melakukan tindakan. Tetapi kalau sejauh itu pelanggaran pemilu, itu Pak Aslo yang punya keuntungan. Mungkin di segmen ini kita, sebelum kita akhiri, kita minta closing statement saja. Mungkin dari KPU, kira-kira apa yang perlu disampaikan ke masyarakat? Sesuai dengan tema yang paling hot saat ini adalah, hari ini adalah hari pertama dimulainya kampanye. Tentu kami berharap kepada semua pasangan calon, utamanya kepada pasangan calon dulu, Mari lakukan kampanye yang damai. Mari lakukan kampanye yang damai dalam artian mengikuti segala ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian, hindari kampanye-kampanye yang bersebut black campaign, negative campaign, atau hindari hal-hal yang bersifat hoax, yang bersifat, apa namanya, sara, atau mengumpulkan politik intimidasi atau sara, dan tentu yang paling, apa namanya, keren gitu ya. Sekarang ini ada istilah money politik meminjam istilah asing. Jadi money politik, katanya masyarakat kita sudah tahu namanya money politik. Walaupun dengan macam-macam, kita harap kepada semua pasangan calon, mari hindari itu. Karena, apa namanya, pemilihan yang tentu yang kita harapkan yang damai adalah pemilihan yang bebas dari semua hal semacam tadi. Bebas hoax, bebas negative atau black campaign, bebas money politik, bebas intimidation, gitu ya. Bebas dari segala isu sara dan lain sebagainya. Itu yang kepada pasangan calon. Kepada masyarakat, saya menghimbau. Mari, apa namanya, masyarakat kita itu berusaha untuk merawat nalarnya secara rasional. Untuk menentukan pilihan. Jadi, pilihlah pemimpin, apa namanya, yang bisa merawat nalar ke depan. Nalar masyarakat kita. Artinya, yang memberikan edukasi politik yang benar kepada masyarakat kita. Jangan tergoda dengan hal-hal yang bersifat politik transaksional, karena itu sifatnya amat sangat penyesatkan. Karena salah menggunakan hak pilih, maka lima tahun ke depan itu adalah taruhannya. Oke. Dari Pak Danrem, apa kira-kira, Pak, harapan atau imbauan? Dari kami, selaku aparat keamanan. Pertama, kami kepada pasangan calon. Kami berharap, para pasangan calon ini berlombalah untuk saling mengungguli. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjelekan. Tetapi saling mengungguli. Artinya, para pasangan calon ini harus menunjukkan bahwa dirinya qualified. Dirinya betul-betul bermutu untuk menjadi seorang pemimpin di NTB ini. Jadi, silakan, proklamirkan apa programnya dia, apa keunggulannya, apa kehebatannya dia. Jangan berkampanye menjelekan, menjatuhkan yang lain. Itu bagi paslon. Bagi para relawan yang kadang-kadang jadi perlukan berani mati itu, janganlah terlalu berpaham sempit membela mati-matian. Yang penting pasangan saya menang. Jangan. Karena nanti pada ujungnya, begitu si calon sudah terpilih, bapak-bapak akan seperti itu-itu saja. Jadi, lebih baik kita ciptakan situasi yang damai dan kondusif. Kemudian yang terakhir, saya setuju dengan Pak Yanul tadi, kepada masyarakat, pilihlah pasangan calon yang betul-betul berkualified. Yang betul-betul dia lihat, kalau dia memimpin NTB ini akan lebih maju. Jangan hanya melihat, hari ini saya dapat duit, saya pilih. Setelah itu besok, kamu kehilangan banyak duit. Jangan gitu. Ya, itu pesan saya secara gamblang, Pak. Terima kasih. Suasana kampanye ini kan sudah memasuki hari ini sampai tanggal 23 Juni nanti. Tentu karena ini kampanye itu kan berjualan. Yang dijual apa? Yang dijual itu pertanyaan pertama adalah, bagaimana sih NTB sekarang? Kalau saya calon atau tim sukses berbicara, akan saya bawa ke mana NTB? Itu yang dijual. Kausannya 5 tahun, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tiga apa, empat apa, lima apa. Endingnya apa? Tujuan akhir adalah tujuan mensejatakan rakyat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menimpatkan kualitas sumber daya manusia. Memperkecil kesenjangan antara ketimpangan dan pemerataan. Itu harus dikembangkan. Jangan kita berjualan, yang tadi, kampanye yang menjelek-jelekkan orang, ujar kebencian, mencacimaki, menebarkan permusuhan, menimbulkan isu antarsuku, ras, agama. Tidak perlu. Karena Indonesia itu membutuhkan, bukan Indonesia kalau kita tidak seperti ini. Bukan Indonesia kalau kita tidak heterogen. Kita diciptakan seperti sekarang, itulah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat yakin kalau intibin akan aman. 9 Februari yang lalu, tidak ada pasangan yang tidak hadir ke kediaman kami. Kami undang, berselatarahmi, dan merangkau mengwujudkan pilkada damai ini. Dan semua pasangan berangkulan. Saya, KPU, waktu itu hadir, ketemu. Baik yang dari Lombok Timur, dari Lombok Barat, dari Kota Bima, semua calon hadir. Dan kalau saya lihat, tidak ada sedikitpun rasa kesan mereka tidak bersahabat. Mereka, kita ini memang betul-betul berbeda, tapi kita adalah umat manusia, umat hamba, ciptaan Tuhan yang mahasiswa, punya amanah. Mari kita sumbangkan amanah ini, daya pikiran kita, kemampuan kita, dan energi kita untuk membangun NTB. Jadi bukan hanya untuk menyebar permusuhan. Perbedaan ada, tapi kita kukis perbedaan, kita kembangkan persamaan. Saya minta tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, Tuhan Guru, bisalah menjadi sebagai pendingin. Jadi jangan sempat, ini mesin politik panas semua, semua orang terlibat pilkada, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ulama inilah yang bisa mendinginkan. Dan saya yakin mereka mampu. Saya kira itu. Oke, pemirsa itulah obrolan kita malam ini, dan tidak perlu kita simpulkan, silahkan dan nanti sendiri. Kita akan ketemu pada acara News Cafe minggu depan, dengan topik dan tema yang menarik lagi. Terima kasih. Saya Bambang Mei, Vinar Panto, host acara ini. Selamat malam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax